Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada informasi heboh lagi ya dan ini bisa membuat gaduh lagi kawannya saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul Baleho hingga Spanduk dukun Jokowi tiga periode mulai bertebaran di pekan baru sejak beberapa pekan terakhir publik ramai membicarakan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode sebagian menolak wacana tersebut namun tak sedikit yang terang-terangan menolaknya menariknya sebagai bentuk keseriusan mereka yang mendukung rencana itu belakangan mulai memasang Baleho Jokowi tiga periode di sejumlah lokasi ramai salah satunya di pekan baru Riau menurut sejumlah foto yang banyak beredar di media sosial Baleho tersebut menampilkan wajah Jokowi dengan tulisan harapan rakyat Indonesia dan hashtag tagar 2024 setia bersama Jokowi kabarnya Baleho tersebut dibuat berdasarkan ide koalisi bersama rakyat atau kobar setempat meski belum banyak terpasang namun hal itu seakan menjadi awal keseriusan para pendukung Jokowi menyuarakan keinginannya diketahui isu perpanjangan masa jabatan Presiden kembali bergulir pada bulan Maret 2021 lalu 2022 ya lagi 2021 ini menyusul pernyataan mantang Ketua MPR Amin Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan Presiden Jokowi pun sempat bersuara keras ia menegaskan tak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama tiga periode saya tegaskan saya tidak ada niat tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretaris Presiden Senin 15 Maret 2021 lalu sikap ini kata dia tidak akan pernah berubah sebagaimana bunyi Undang-Undang dan dasar 1945 masa jabatan Presiden dibatasi sebanyak dua periode Hai nah ini kawannya Hai mulai lagi nih kayaknya mah ada mau buat Oh ya sengaja ada mau buat Hai rame-rame Hai ya mau buat gaduh lagi ini sudah lah ikuti aja mana konstitusi Hai saya sudah saya secara pribadi mengatakan ya selama dua periode pemerintahan Jokowi Hai ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya Hai ya ini saya harus melihat bahwa pembangunan infrastruktur dari Saban sampai Merauke ya khususnya wilayah timur Indonesia yang selama ini kurang tersentuh nah ini harus saya katakan di masa pemerintahan Jokowi ya terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia ya termasuk di Sulawesi dan bahkan lebih khusus Papua nah itu biarkanlah itu menjadi catatan sejarah dalam kepemimpinan Pak Jokowi ya Hai Nah itu dari segi Hai positif yang saya terus naikkan Hai nah berbicara kekurangan pasti ada kekurangan namun saya tidak terlalu banyak bercerita terkait kekurangan tapi bagaimana kekurangan-kekurangan setiap pemimpin di masa datang ya di masa lalu diperbaiki oleh pemimpin pemimpin di masa datang karena tidak ada pemimpin yang sempurna Hai namun apa yang sudah dikerjakan selama memimpin yang positif ya kita harus akui Hai kita harus akui seperti itu ya Hai namun jika mau dipaksakan lagi tiga periode ya ini ini kurang membijak juga kenapa itu akan melabrak amana konstitusi Hai ya Hai kenapa setiap organ negara Indonesia yang ada di negeri kita ini harus diberikan kesempatan yang sama untuk bisa memimpin negara yang besar ini Hai saya lihat beberapa pemimpin pemimpin calon pemimpin ini sudah mulai bermunculan Oh ya ada Pak Haya Agus Harimurti Yudhoyono ya ada Puan Maharani Hai ada Pak Anies Baswedan ya ada Pak Ganjar Hai ya ada Pak Gatot Nurmantio Hai dan beberapa lagi ya dan banyak yang imam maju ya menjadi presiden ada Cak Imin Hai ya banyak-banyak yang ingin menjadi presiden Hai mudah-mudahan calon presiden atau pemimpin berikutnya Oh bisa ya memperbaiki setiap kekurangan kekurangan pemimpin sebelumnya tanpa harus ya menjelek-jelekkan pemimpin-pemimpin sebelumnya Hai jadi ini memang tidak bijak tidak adil kalau masih ada sekelompok orang yang mau memaksakan ya kan jabatan presiden tiga priode karena itu akan melabrak amanah konstitusi nah ini bisa membuat gaduh Hai karena kalau ini pasti gaduh lagi Hai ya ya mungkin yang selalu dikhawatir mungkin adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi contoh situasi mungkin ada oknum-oknum ya Hai yang menggunakan situasi pandemi untuk berbisnis eh di Kopi 19 mungkin mereka layak waswas kalau ada ya Hai apalagi sekarang bergurit terkait bisnis PCR mungkin mereka-mereka yang merasa itulah yang akan khawatir karena Hai rakyat berharap Hai pemimpin akan datang bisa mengecek itu bisnis-bisnis yang yang begitu yang tidak mantap mungkin ini yang khawatir kali Hai ya jadi jangan paksa jangan dorong Pak D ya Pak Jokowi ini untuk melanjut tiga priode karena itu akan melagar amanah konstitusi Hai nah dan kita tahu bersama bahwa tentara nasional Indonesia ini kan berdiri atas nama negara Hai yang melindungi dan menjaga konstitusi negara kita Hai nah kalau ada sekelompok orang yang melanggar amanah konstitusi berarti kan ini melawan negara Hai melawan negara Hai maka jangan salahkan jika kelak hati ini mengambil alih sebuah negara atau mengambil alih negara kita Hai karena melabrak amanah konstitusi jadi jangan paksa tentara Hai untuk menegakkan konstitusi karena Hai yang memaksakan ada sekelompok kecil orang memaksakan untuk melanggar dan melabrak konstitusi negara kita jadi jangan begitu kalau jangan membuat gaduh ya kalau dua periode dua periode ah ya berikan kesempatan yang lain masih banyak Oh iya kan ya mungkin saya juga bisalah menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai ya bayanganlah iya kan ii kalau tidak lewat partai mungkin saya sudah mengajukan kalau nol persen persol eh mengajukan saya walaupun nanti yang nyeblos mungkin cuman dua orang tiga orang ya ada istri saya ada tetangga saya yang penting sudah ada status calon Presiden Republik Indonesia hai 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 ya kan ii kalau bisa perorangan tanpa partai saya maju saya sudah hitung hitung yang pengikut setiang ikut saya nyoblos yang yang tidak butuhkan dari saya pada saat pencet bloseng ya adalah kali ya 10-10 orang 20 orang lah Hai ya kan terpilih atau tidak terpilih itu enggak masalah yang penting judulnya MPS ya kan mantan calon umpresiden Republik Indonesia ha mantap itu bagian videonya kawan ah salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKDR kamati tetap dua periode kawannya sip Hai